Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita lanjutkan materi PADP kita Kali ini kita masih melanjutkan tentang materi mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan Kalian juga bisa mempelajari di buku paket halaman 35-49 Adil Menurut bahasa adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya Tidak berat sebelah dan tidak memihak Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran Bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku maupun bangsa Setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun dan dimanapun Dalil nakli tentang adil diantaranya adalah Surat Al-Hujurat Ayat 9 A'udzubillahimina syaitanirrojim wa'akwaksitu innaullahi yuhibbul muqatsitin Dan berlaku adilah Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil Dalil nakli yang kedua adalah dari hadis Yang artinya dari Abdillah bin Amr bin Ash r.a berkata Bersabda Rasulullah s.a.w. Sesungguhnya mereka-mereka yang berbuat adil di sisi Allah s.a.w. Telak mereka akan berada di atas mimbar dari cahaya Dari tangan Allah s.a.w. Dan kedua tangan Allah s.a.w. adalah kanan Mereka adalah orang-orang yang adil dalam menghukumi sesuatu Bahkan terhadap keluarga mereka sendiri Juga terhadap orang-orang yang mereka pimpin Hadis Riwayat Imam Muslim Selanjutnya adalah pembagian adil Yang pertama adil terhadap Allah Yaitu kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah s.w.t Pembagian adil yang kedua adalah adil terhadap diri sendiri Yaitu menjaga diri kita untuk konsisten tetap berbuat baik Sehingga tidak menyengcarakan dirinya sendiri Pembagian adil selanjutnya adalah adil terhadap orang lain Yaitu menempatkan orang lain pada tempatnya Selanjutnya adalah adil terhadap makhluk lain Cara menunjukkan sikap adil kepada orang lain antara lain Yang pertama memberikan rasa aman kepada orang lain Dengan sikap ramah, sopan, dan santun Yang kedua menjadi teladan dan menciptakan suasana yang kondusif dan tentram Yang ketiga tidak sombong atau angkuh jika bergaul dengan masyarakat Yang keempat selalu berbuat kebajikan atau kebaikan terhadap sesama Sedangkan yang terakhir tidak pilih kasih bila berkawan Keutamaan adil terhadap diri sendiri Yang pertama meningkatkan ketakuan kita kepada Allah SWT Yang kedua akan membuat hidup kita menjadi tenang Yang ketiga membuat hidup lebih baik Yang keempat membuka pintu rezeki Yang kelima membuat hidup kita lebih bahagia Yang keenam berani mengoreksi diri Dan yang terakhir menumbuhkan sifat jujur Untuk materi adil, Bundana cukupkan sampai disini Sampai jumpa dengan materi berikutnya Bundana Akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh